Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf, suara saya kedengaran enggak? Kedengar aman. Sebelumnya, maaf, sudah menunggu. Baik, kita mulai mengenai kajian muslimah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf. Suara saya terdengar enggak? Tidengar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di kajian muslimah rutin setiap hari Jumat pada siang ini. Baik, yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Rodiyah, SP, CT, MR, dan juga seluruh peserta kajian muslimah yang saya sayangi. Dalam kegiatan kajian muslimah mengenai menjadikan muharam di tahun hijriyah tahun 1445 sebagai titik memulai untuk menjadi pribadi muslimah yang ajaib. Perkenankan, saya selaku master of ceremony membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada siang ini. Baik mengenai susunan kegiatan pada kajian muslimah siang ini, yaitu sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Pemateri dan juga peserta kajian muslimah dari saya selaku master of ceremony dalam pembacaan susunan lebih 7 menit, mohon maaf. Baik, di jam 11 lewat 11 sampai jam 11.20, yaitu pembukaan pembacaan Ayah Suci Al-Quran dan pembacaan Sivi Pemateri. Untuk pembacaan Ayah Suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ufti Rahma Amalia dan pembacaan Sivi Pemateri yaitu akan dibacakan oleh master of ceremony selaku saya sendiri. Untuk kegiatan kedua yaitu pada pukul 11.20 sampai 11.45, yaitu penyampaian materi yang bertema jadikan maharam 1445 hijriyah sebagai titik memulai untuk menjadi pribadi muslimah yang ajaib oleh Ibu Pemateri kita yaitu Ibu Rodiyah SPCTMR. Untuk kegiatan ketiga yaitu pada pukul 11.45 sampai 11.00, sesi tanya jawab. Untuk kegiatan berikutnya sejam waktu 11.55 sampai 11.58 pembacaan kesimpulan untuk kegiatan selanjutnya yaitu 11.58 sampai 12.00, yaitu closing statement untuk kegiatan terakhir yaitu pukul 12.00 sampai 12.00, sepuluh, yaitu pembacaan doa, foto bersama dan penutup. Untuk pembacaan doa akan dibacakan oleh ukti Mujahida Afifah. Baik. Untuk pembukaannya akan dibacakan murotal oleh ukti Rahma Amalia. Saya selaku master of ceremony untuk ukti Rahma Amalia. Diperkenankan untuk sebagai pembukaan. Baik. Terima kasih. Saya berhubungan kepada ukti Rahma Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Uhtirahma Amalia. Lalu acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri yang akan dibacakan oleh saya sendiri selaku Master of Ceremony. Baik untuk ibu pemateri mengenai kajian muslimah pada siang hari ini, yaitu disini dengan Ibu Rodia SPCTMR. Masya Allah sekali ya, mengenai Ibu Rodia ini banyak sekali pengalaman yang luar biasa, yaitu akan saya bacakan Ibu Rodia ini adalah Ibu rumah tangga dari empat orang anak, dua putra dan dua putri yang sedang untuk terus belajar menjemput keajaiban dengan cara Allah. Ibu Rodia ini lahir di Jakarta tanggal 5 April tahun 1976, yang alamat tempat tinggalnya di Baros, kota Sukabumi, dengan keluarga negara Indonesia, status single parent, empat orang anak. Masya Allah sekali ya, Ibu pemateri dalam kajian muslimah siang hari ini. Dan pendidikan dari Ibu Rodia ini yaitu pada di Universitas Juanda Bogor, lulus tahun 2000 dengan prodi agronomi. Nah disini beliau memiliki beberapa prestasi, yang pertama yaitu pendamping PKH berprestasi juara 1 tingkat Jawa Barat 1, yang kedua ZCD Award Business Republic Indonesia kategori kegiatan terpopuler. Masya Allah sekali dengan prestasi yang sangat Masya Allah ya, yang diraih oleh Ibu Rodia ini. Baik untuk pengalamannya, yang pertama pendamping program Warga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2013 sampai 2019, yang kedua sahabat program ZCD Basnas Republik Indonesia 2018 sampai 2022, yang ketiga yaitu pendamping UMKM Jawa Barat Juara 2022, yang keempat yaitu Certificate Trainer Magnet Rezeki 2021 sampai sekarang, yang terakhir yaitu Fonder Komunitas Ibu Ajaib sampai sekarang. Baik, Masya Allah sekali dengan prestasi dan juga pengalaman dari Ibu Rodia ini, dan juga single parent, empat orang anak, yang luar biasa banget dan menjadi pemateri di kajian muslimah untuk siang hari ini. Baik, saya selaku Master of Ceremony untuk Ibu Pemateri. Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak, Teh? Jelas, Ibu. Ini maaf penerangannya kurang bagus ya di sini. Ini mau langsung aja? Materinya bisa di-share deh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gilalamin. Alhamdulillah lelaki asalah Rasulullah bin Huda wa dini hafdi asarahu ala lini muqababilahi syahidat. Ashadu allah illaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan wa tawar suyuh. La nabi wa ba'na. Wabdus konfisari wa yasiri amri wa lupuk datang di usan yang kau kalah risada. Alhamdulillah gilalamin. Terima kasih syukur kita perjarkan kepada Rasulullah wa ta'ala. Atas kelelimpangan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Saya sangat berbahagia sekali Allah berikan kesempatan kepada saya untuk syaraturahim dengan adik-adik apa anak-anak ya. Soalnya jalaknya jauh juga ya. 23 tahun yang lalu ya saya kuliah di UNIDA. Kayaknya sih seumuran anak saya yang pertama ya. Ini usianya yang paling besar berapa tahun? T. Asti, terdengar nggak suaranya? Ya ibu, kenapa? Ya, maksudnya yang disini yang paling besar usianya berapa tahun? Oh iya, yang paling besar angkatan anak sepertinya 22 tahun. Semester 6 atau 22 tahun? Jadi usia berapa? 22. Oh iya, berarti seumuran sama anak saya yang pertama. Jadi ini anak-anak semua. Jadi mohon izin aja panggil Umi aja ya. Biar lebih dekat kita insya Allah. Baik, teman-teman semua. Tadi kita sudah bersyukur pada Allah. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita kepada jenjuman yang diutasar Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, para sahabat. Dan juga tentunya kepada para pengikutnya. Termasuk kita semua yang ada disini. Dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan yang aku dapatkan. Syafatidin, akhir. Amin. Umi mohon izin hari ini bukan nyampein materi ya. Tapi menyampaikan sharing pengalaman Umi. Pengalaman dalam mempraktekan ilmu manet rezeki. Jadi memang di 2021 Umi diamanahkan menjadi certified trainer manet rezeki dengan Allah. Sehingga ketika nama kita disantikan dengan CTMR. Ada labelnya itu. Itu adalah amanah dari Allah untuk kita menciarkan ilmu ini. Ini dari ilmu Allah. Foundernya adalah Ustaz Nasrullah. Barangkali ada yang sudah baca bukunya. Atau mendengar audionya ya. Untuk bisa mempraktekan ilmu ini sangat mudah sekali. Banyak sekali beredar bukunya. Audionya di Telegram. Kemudian di Youtube juga. Tinggal bagaimana kita kemudian bisa memahami satu persatu. Kita mempraktekannya. Nah. Ini menyambut tahun baru Islam ya. 1445 Hijriah. Sedikit mengungkapkan tentang Muharrem. Kenapa Muharrem itu menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antara orang lain. Yaitu Zulkwada, Zulhijjah, dan Rajab. Dan sepertinya dalam Muharrem. Karena banyak hal yang terjadi di bulan Muharrem. Sedikit. Ada beberapa yang dibaca sampung itu. Ternyata di bulan Muharrem itu banyak. Terima kasih. Nabi Adam gitu ya. Oleh Allah di bulan Muharrem. Kemudian Allah menyelamatkan. Di bulan Muharrem juga. Kemudian Allah juga menyelamatkan. Nabi Yunus yang masuk ke dalam perutkan. Di bulan Muharrem juga. Kemudian Allah juga menganugerahkan Nabi Sulaiman kerajaan. Itu di bulan Muharrem. Terus Allah juga menyembuhkan penyakit Nabi Ayyid di bulan Muharrem. Ya insya Allah ya. Banyak risiko-risiko yang sangat penting. Jadi di bulan Muharrem. Kemudian juga bulan Muharrem merupakan bulan sistem kalender Islam. Dan didedikan sebagai awal bulan. Karena sejarah yang ummi baca itu. Umar bin Hattaf menjalankan berawal di bulan Muharrem. Kenapa? Karena itu adalah masa dimana berakhirnya orang-orang tergi haji. Kemudian yang selanjutnya. Muharrem juga sebagai peralihan status. Dari umat Islam yang tadinya penuh dengan ketakutan. Kemudian jadi akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Yang tadinya bercerai-berai. Jadi persatuan. Yang tadinya banyak penindasan dan kesengsaraan. Akhirnya menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi artinya disini ada satu momen. Dimana Muharrem itu menjadi satu tempat. Atau satu bulan. Atau satu momen yang bertindah. Kondisi yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah. Bersesok dengan judul ini. Yang ummi kasih kemarin itu. Ummi mencoba untuk mengajak adik-adik semua. Anak-anak ini semua. Untuk bisa menjadikan momen ini. Sebagai momen untuk bisa merubah diri kita gitu ya. Supaya menjadi lebih baik ke depannya. Atau kalau di judulnya itu muslimah ajaib. Nah. Kenapa sih ummi ngambil muslimah ajaib gitu ya. Orang-orang yang mengamalkan ilmu manet rezeki. Tujuannya kan ingin menjadi manusia yang ajaib. Yaitu manusia yang selalu ditolong sama Allah gitu. Nah kenapa disebut mahnet rezeki. Itu karena kita pengen manusia ajaib itu bisa menjadikan dirinya itu mahnet bagi rezeki gitu. Nah kalau kita masuk pakat di rezeki itu kan tidak harus selalu dengan nilai uang gitu ya. Tapi juga keluarga yang soleh, anak yang soleh, pasangan yang soleh, tetangga yang soleh. Itu kan juga rezeki. Sehingga akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan itu adalah pertolongannya Allah. Ketika misalnya pengen punya pasangan yang soleh, butuh pertolongan Allah. Ketika pengen anak-anak kita soleh dan soleha, butuh pertolongan Allah. Ketika kita pengen kaya, pasti butuh pertolongan Allah. Ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang sukses gitu ya. Strepsinya lancar, semuanya dipermudah sama Allah. Itu semua pasti butuh pertolongan dari Allah. Jadi intinya kita pengen gitu ke depannya ketika mempelajari mana rezeki itu. Bisa menjadi sosok muslimah itu yang akhirnya menjadi mahnet gitu. Untuk selalu mengundang pertolongan Allah gitu ya. Kalau misalnya dulu di zaman Nabi dan Tosul, kita sebut dengan jizat gitu ya. Jadi pertolongan Allah bergubung-gubungnya. Nah kalau orang-orang yang soleh, yang punya keimanan yang sangat setelah kenagian, itu disebut karomah. Nah kalau kita manusia biasa disebut dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Nah kemudian ketika kita pengen ditolong sama Allah itu kenapa sih gitu ya. Ada dua hal yang ummi sering mengungkapi ini di majelis-majelis tak rindir ya. Kenapa kita pengen ditolong sama Allah? Yang pertama karena kita punya impian. Teman-teman pasti punya impian ya. Berbagai macam impian yang pernah kita tulis. Dan pasti untuk mewujudkan impian itu kan butuh pertolongan Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya persoalan gitu ya. Persoalan ini yang datang kemudian kita juga pengen Allah menolong kita. Nah makanya kita butuh yang namanya ma'unah. Butuh yang namanya pertolongan dari Allah SWT. Nah kemudian ketika kita ingin ma'unah itu datang pada diri kita, kita harus mulai dari mana gitu ya. Harus mulai dari mana sih supaya akhirnya kita ini bisa jadi ma'unah bagi ma'unah itu sendiri gitu. Bisa menjadi enaknya ya hidup ketika misalnya pengen lancar kuliah, terus kemudian habis kuliah pengen nikah. Terus semua itu sesuai dengan impian kita gitu ya. Jadi tahapan-tahapan yang sudah kita tulis itu pengennya semua terwujud. Nah kan pasti butuh pertolongan dari Allah. Nah makanya bagaimana cara kita untuk bisa mengundang ma'unah gitu. Kalau umi sebagai orang tua gitu ya yang sudah berikah dan punya anak, pastinya kan impiannya pengen punya anak yang soleh dan soleha gitu kan. Tapi kan ternyata tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah membalikkan latar-latar. Ada aja gitu ujiannya yang Allah berikan gitu. Nah ternyata untuk bisa menjadi seseorang muslimah yang ajaib atau seseorang muslimah yang hidupnya itu soal ditolong sama Allah itu, itu bisa diawali dengan merubah mindset berpikir kita gitu ya. Merubah mindset berpikir yang selama ini ternyata umi sendiri baru sadar gitu ya setahun dua tahun ini ternyata mindset berpikir kita tuh tidak tepat gitu. Sehingga akhirnya pertolongan Allah yang sebenarnya dekat gitu. Akhirnya seperti seolah-olah kayak menjauh gitu. Itu karena ada sebuah pemikiran dalam diri kita yang tidak tepat. Dan ini yang harus kita rubah dan ini menjadi dasar gitu ya fundamental dalam langkah ke depan gitu. Nah ini yang kadang-kadang gini ya. Kalau misalnya nih, coba deh jawab semua mungkin di chat atau di loudspeaker jika bisa. Di grup ini ada nggak teman-teman atau anak-anak umi semua yang tidak punya persoalan? Ada nggak? Halo? Tidak ada umi. Intinya berarti jawabannya semua pasti punya persoalan ya. Sekarang pertanyaannya nambah lagi. Persoalan apa yang paling mengganggu ketika kuliah? Yang muncul, yang sering banget muncul di kalangan mahasiswa apa? Persoalan apa biasanya? Overthinking umi. Overthinking? Oke. Terus apa lagi? Uang jajan kurang? Pertamanan, akademik. Ya banyak ya hal-hal yang kita rasakan ketika kita kuliah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, pada akhirnya kan bisa nggak diambil ketimpulan. Dan ternyata memang setiap kali umi bertanya gitu ya di majelis-majelis lain yang lainnya, bahwa ternyata tidak ada orang yang nggak punya persoalan. Semua pasti punya persoalan gitu ya. Nah sekarang ketika kita punya persoalan nih, kan sering banget ya muncul kalimat begini. Ya Allah, kenapa sih gitu ya? Alahku masih ujian kok begini-begini amat. Atau misalnya, ya Allah kenapa ya ujiannya kok bertubi-tubi, satu belum selesai muncul kesoalan yang lain. Gitu kan. Seringnya gitu ya, umi-umi sebagai ibu rumah tangga yang sudah 22 tahun gitu ya berumah tangga, itu banyak hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Nah ternyata ketika belajar tentang manetrojektik, nggak boleh ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Nah ini yang harus kita benahi, dari sini lagi mulai nanti kita kemudian bisa menyelesaikan impian-impian yang sudah kita miliki. Nah sekarang kita mau merubah manetrojektik dari mana gitu ya. Ini umi mengambil judulnya itu seni mengadati persoalan. Ketika kita ingin hidup kita itu kan pastinya seorang muslimnya itu pengen hidupnya sukses dunia akhirat ya. Pengen masuk ke dalam surga gitu. Nah ketika kita ingin masuk ke dalam surga, Allah sudah mengingatkan gitu ya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15. Ada yang mau bacain perjemahan ya? Ada teh? Teh Asti, siapa yang bawa akuran terjemahan? Iya boleh Teh Rahman. Surat 17 ayat ke 15. Ayat 15 ya Umi, sebentar. Ini slide-nya salah nih Teh Asti. Slide-nya yang terakhir saya kirim. Nah itu. Ya. Eh bukan, bukan. Iya, betul-betul. Nah ini seni mengadati persoalan. Oke. Surat 17 ayat 15. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Ya, jadi disini Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia akan selamat. Nah ketika dia selamat, maka tempatnya di surga. Tapi barang siapa yang dia sotas, maka tempatnya di neraka. Kesat itu dalam arti dia mengikuti hawa naksinya. Nah, barang ketika kita ingin hidup kita selamat, maka ikuti Al-Quran gitu. Pertanyaannya, kita ngikutin Al-Quran, apa Al-Quran ngikutin kita? Kita ngikutin Al-Quran. Kita ngikutin Al-Quran. Ya, jadi kalau kita mau selamat, maka kita harus ngikutin Al-Quran. Tapi apa benar gitu, kita suka ngikutin Al-Quran ya, kita lihat. Ketika ditanya nih, sama Umi, ke teman-teman semua. Pengennya punya persoalan atau tidak punya persoalan? Rata-rata manusia kalau dia yang seperti itu, jawabannya apa? Tidak. Gak mau punya. Kenapa? Pengennya punya persoalan atau tidak punya persoalan? Tidak punya. Pengennya? Tidak punya. Tidak punya persoalan. Semua jawabnya begitu ya. Pengennya gak punya persoalan, Umi. Ibu-ibu juga sama ketika ditanya, pengennya tidak punya persoalan. Tapi apakah sesuai dengan Al-Quran? Nah, lihat di Quran, selat Al-Insan ayat kedua. Sesuai gak dengan Al-Quran ketika kita menjawab, pengennya gak punya persoalan? Al-Insan ayat kedua. Coba baca deh. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari sateles mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan mencari. Nah, di ayat tersebut, Allah itu bilang, Allah mau menciptakan manusia, tapi Allah menyiapkan ujiannya. Jadi, ketika nanti manusia lahir, sudah otomatis ujian itu akan datang. Jadi, kalau misalnya manusia lahir, kemudian dikasih ujian, terus dia gak mau terima, wajar atau gak wajar? Gak wajar. Gak wajar, karena Allah sudah bilang. Jadi, kalau saya tadi bilang ya, selat Al-Insan ayat kedua itu kisih-kisih. Jadi, kalau kayak guru, dia mau ngasih soal ujian, dia kan suka ngasih kisih-kisih ya? Untuk apa manfaatnya? Dosen ngasih kisih-kisih. Untuk apa? Untuk pelatih, kesabaran juga sih. Untuk petunjuk pengisian. Ya, nanti nanti kisih-kisih ini, pelajarin ini-ini, itu buat apa manfaatnya? Untuk memudahkan. Ya, jadi nanti mahasiswa itu akan fokus, dia akan fokus, dia mengikuti apa kata dosen. Nanti hasilnya bagus atau enggak kalau dia mengikuti? Bagus. Pasti bagus. Nah, Allah kasih kisih-kisih kita kepada kita, kepada manusia, untuk supaya hidup kita nanti ke depannya jadi enak, gitu. Nih, Allah kasih kisih-kisihnya, gitu ya. Bahwa di setahun intang, kalau Allah sama menceritakan manusia, sudah plus dengan ujiannya. Jadi, enggak usah kaget, gitu ya. Kita diberikan kisih-kisih, contoh misalnya, kalau kita berobat, kemudian dikasih obat nih sama dokter. Terus kata dokternya, jadi ibu maaf, dokter, obat ini pahit ya, kalau diminum, gitu. Sampai di rumah, diminum, itu benar, pahit. Kira-kira marah enggak sama dokternya? Enggak. Iya, kenapa enggak marah? Karena udah dikasih tahu. Karena sudah dikasih tahu. Nah, sama, kita juga begitu. Allah sudah kasih tahu nih, jauh-jauh hari. Bahwa ketika nanti Allah menceritakan manusia, sudah plus ujiannya. Jadi, ketika nanti kita dikasih ujian, sebenarnya harusnya manusia tidak usah emosi, tidak usah marah, tidak usah cuman, tidak usah takut, gitu ya. Karena memang, oh iya, Allah sudah kasih kisih-kisihnya kepada kita bahwa kalau manusia rahir, sudah pasti ada ujiannya. Kemudian, di dalam Quran Al-Baqarah 155, Nah, ini kisih-kisihnya lagi. Terus ujiannya apa sih, gitu ya? Dalam Quran Al-Baqarah 155. Cepat baca, teh. Artinya, kami pasti akan menguji-mu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Terus apa kelanjutan ya? Sampaikanlah. Sampaikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang... Nah, itu kisih-kisihnya lagi tuh, ya. Kisih-kisih yang Allah kasih ke kita. Kan tadi benar nih, manusia lahir akan ada di ujian. Nah, Allah... Ujian itu, tadi pasti ada. Yang namanya pasti, itu suka, nggak suka, terima, nggak terima. Itu pada diri kita. Terus Allah kasih tahu kisih-kisihnya, apa ujiannya. Tadi apa di situ? Ketakutan. Terus... Laparan. Laparan. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Jiwa. Dan buah-buahan. Nah, kira-kira masalah teman-teman, kisih yang disebutin sama Allah, nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi, kisih-kisihnya yang kedua adalah persoalan yang kedua pasti ada, yang ketiga, ujiannya pasti nggak nyaman. Jadi, ketika Allah sudah kasih ini, maka sebenarnya kita nggak perlu lagi merasa ada kecemasan, ada ketakutan gitu. Karena memang sudah Allah kasih, oh iya, Allah kepakekan kasih ujian kita, kita berupa ketakutan, keturangan harta gitu ya. Jadi ya, udah terima dengan baik. Nah, kalimat berikutnya, ada sesuatu lagi nih yang mau Allah kasih. Sampaikanlah kabar gembira, jadi setelah ujian, mau ada apa? Mau ada kabar? Iya, kebahagiaan. Mau ada kabar gembira, tapi syaratnya satu, apa di situ syaratnya? Sabar. Jadi, ketika kita dikasih ujian, langsung tuh berpikir dalam pikiran kita, oh Allah ini mau ngasih sesuatu nih buat aku nih, kabar gembira gitu. Tapi jangan ditanya, kabar gembira-gembira apa? Satu yang harus dilakukan adalah sabar menghadapi ujian terjudul. Ini contoh ya, contoh yang pernah terjadi pada anak ummi yang bungsu, itu sekarang maksudnya 12 tahun. Dua bulan yang lalu, kalau nggak salah ya, dia mau ngikuti, dia kan ikut sekolah bola. Kemudian dia mau mengikuti tanding bola gitu ya, pertandingan dunia. Nah, sebelum itu dia beli sepatu, beli sepatu di online, yang dia pilih nomor 37. Ketika datang, ternyata nomor 43. Kira-kira menurut kalian perasaan dia nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman. Nggak nyaman banget, usia 12 tahun. Hari itu mau tanding, pagi itu mau tanding, jadi ternyata dia tahu kalau sepatunya nomor 37 yang dia pesen, ternyata yang datang 43. Dia sempat marah dan tidak mau hadir gitu ya, karena dia udah ngebayangin dia akan bertanding dengan menggunakan sepatu baru. Terus saya bilang gini, tahu nggak deh, Allah itu kalau mau ngasih ujian, ternyata Allah ngeliatin klobar gembira. Dia langsung bilang gini, ya apa klobar gembiranya gitu. Wajar nggak sih nanya begitu ya anak kecil gitu ya. Terus ketika itu saya bilang sama Allah, ya Allah kasih saya kemudahan untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak saya gitu ya. Karena kan itu waktunya mepet banget, kita mau screening peserta gitu di lapangan. Nah, saya bilang gini, kabar gembiranya Umi nggak tahu, tapi kata Allah suruh percaya gitu. Percaya dulu sama Allah bahwa nanti akan ada kabar gembira. Cuma satu kuncinya, sabar, saya bilang gitu. Terus dia sempat masih uring-uringan, terus saya peluk gitu kan, saya peluk. Terus saya lihat tujuan masalahnya, nih dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, Allah bilang, Allah akan puji kamu dengan perasaan yang nggak nyaman, tapi sampai kan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Jadi jangan ditanya kabar gembiranya apa, udah berpikir positif aja barangkali Allah mau ngasih sepatu yang lebih bagus gitu. Terus saya bilang, sekarang nyatin, main bolanya bukan karena sepatu, tapi karena Allah. Kemudian karena ingin memulihkannya, membagi ke orang lain. Memulihkannya, 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 membagi temen-temennya. Coba bayangin kalau kamu nggak datang, pasti temen-temennya sedih gitu kan. Akhirnya tarik nafas, tanda bahwa dia menerima. Kemudian Alhamdulillah besoknya dapat kabar gembira. Ternyata ada orang yang transfer uang adik bungsi Umi ke jumlah 350 ribu katanya untuk beli ke satu bola gitu. Saya bilang ini kabar gembira dari Allah ketika tamu sabar kemarin gitu ya. Jadi ini contoh kecil saja yang pernah terjadi pada anak Umi. Nah kemudian kalau ditanya lagi, dikasih persoalan sama Allah, sebenarnya berat apa nggak? Berat apa ringan? Berat Umi. Kebanyakan semua berat apa Umi, dikasih nafas, datang lagi hujan yang lain, terus bertubi-tubi gitu kan. Sampai kadang sering banget orang ngomong gini, ya Allah aku tidak usah apa gitu, ya dikasih hujan begini-begini amateri ya dengaran kayak gitu. Itu jangan-jangan kita sering begitu gitu ya. Ternyata, pernyataan itu sesuai nggak dengan Al-Quran? Coba lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Ini ayat terakhir di Al-Baqarah. Di ayat yang pertamanya, yang awal. Maaf, Umi, ayat berapa? 286. Ayat terakhir, Surat Al-Baqarah. Maaf, Umi, ayat bergabung, Sahfriza, Surat Al-Baqarah 286. Di ayat yang, ini terkenal banget ayatnya. Apa artinya? Artinya, Allah tidak menentu dari hamba-hambanya sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Nah, jadi, dari ayat tersebut, persoalan yang Allah kasih, sebenarnya kita sanggup apa enggak? Jawabannya ragu-ragu. Al-Baqarah bilang, Allah tidak akan membubani hambanya di luar batas kesanggupannya. Berarti, kalau Allah kasih persoalan, sebenarnya manusia sanggup apa enggak? Sanggup. Sanggup. Jadi, sebenarnya persoalan yang hadir dalam kehidupan manusia, apapun itu, sebenarnya sudah ditakar sama Allah, sudah ditimbangin kamu sanggup. Jadi, kalau ada orang yang bilang berat, berarti sesuai dengan Al-Quran atau enggak? Enggak. Enggak sesuai dengan Al-Quran. Tadi kata Allah dalam Tuhan Surat Al-Isra'at, kalau enggak sesuai, berarti dia sesuai. Kalau sesuai, berarti tempatnya di? Leraka. Nah, ini kisih-kisih yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menginstall dalam pikiran kita itu bahwa setiap persoalan yang hadir itu sebenarnya sudah sedemikian rupa Allah atur gitu ya. Bahwa Allah pasti akan uji, pasti enggak nyaman, tapi Allah akan kasih kabar gembira, syaratnya sabar gitu. Terus, pasti sesuai dengan kesanggupan. Nah, tapi ternyata kebanyakan manusia tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena banyak yang enggak sesuai ketika dikasih ujian emosi, dikasih ujian marah, dikasih ujian berperasaan kau buruk pada Allah. Sering enggak begitu? Ketika ada impian yang enggak tercapai, kita marah. Ya Allah, kenapa sih? Kok teman aku nih enak banget hidupnya, semua impian yang tercapai, kenapa aku enggak? Nah, itu hal-hal seperti itu banyak banget dilakukan sama kita semua. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena tadi ketika mendapatkan persoalan itu, dia marah. Contoh misalnya begini, seringkali ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu terutama, kalau dikasih ujian anak mecahin gelas misalnya, suka marah enggak ibu-ibu? Marah ya, suka marah dong, kalau misalnya gelas itu suka ngomel gitu ya. Padahal itu kan ujian dari Allah gitu ya, yang seharusnya ditangkapinya jangan dengan emosi gitu ya, kalau mengacu pada materi ini. Nah, kalau kita emosi menghadapi persoalan, itu berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Kata Allah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, termasuk orang yang sesat dan tempatnya adalah di neraka. Makanya materi ini kita mencoba untuk merefresh kembali pemikiran kita supaya ke depan, langkah kita ke depan itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan memperbaiki pola pikir kita. Kemudian, ketika misalnya, tadi kan Allah tidak akan menguji di luar batas ketanggupan manusia ya, tapi ketika orang dikasih persoalan, kemudian muncul perasaan enggak nyaman, dengan misalnya galau, stres, ya bahkan bumbu diri dan segala macam, kan ternyata maka pada saat itu pula lah kita tuh sedang tidak percaya pada Allah gitu. Jadi kalau kita dikasih persoalan, kemudian muncul perasaan enggak nyaman gitu ya, kalau galau, stres, keberasaan enggak buruk pada orang lain, itu ternyata pada saat itu, detik itu pula, kita sedang tidak percaya pada Allah gitu. Nah akhirnya, kita tuh sebenarnya pada akhirnya nih, hari-hari kita nih memutupkan ilmu bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah ini sampai jam berapa ya, Teh? Sampai jam berapa materinya? Sampai jam 12 ya, Mi. Oke. Ada tanya-jawab nggak? Iya, ada. Oke. Nah jadi, itu ya, akhirnya kita, karena kita sering lalai gitu, akhirnya kita membutuhkan ilmu tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Nah di dalam Quran Surat A'adhu, 17 ayat 11, nanti silahkan baca sendiri aja ya. Kata Allah disini ketika dikasih persoalan, maka yang harus dilakukan oleh kita para muslim itu adalah bukan menyelesaikan persoalannya, tapi ubah diri gitu ya. Kalau kata Allah kan, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri, lihat kalimatnya. Jadi, yang akan merubah keadaan itu bukan kita, tapi Allah yang merubah keadaan. Cuma dengan syarat, kitanya harus merubah diri sendiri. Makanya kalau ada persoalan yang belum selesai, jangan coba-coba menyelesaikan sendiri, tapi harus lebih fokus ke diri kitanya. Contoh gambarnya begini, ada teman di komunitas Ibu Ejahid ya, di Suwabungi, yang dia itu curhat suami itu seminggu gitu. Terus dia cerita sambil nangis gitu ya, bagaimana cara dia menyelesaikan persoalan ini. Kata dia, saya udah bingung, baru dia dengan cara apa lagi saya bisa merubah suami. Terus saya bilang, demi Allah sampai hari kiamat pun kita gak akan pernah bisa merubah orang, merubah anak, merubah suami. Karena semua itu adalah Allah yang punya hak untuk merubah seseorang. Terus dia nanya, terus apa yang harus aku lakuin gitu, untuk menyelesaikan persoalan saya. Kalau kamu mau pakai ilmu mana rezeki, itu dimulai dari memperbaiki diri. Nah, dia sempat protes. Loh, kan suami saya yang salah buruh dia, kenapa saya harus memperbaiki diri gitu. Nah, akhirnya mengacu pada ayat inilah kuncinya, bahwa Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi, disini tadi ya, setelah tahu fisik-fisiknya, ketika ada persoalan, maka persoalan ini jangan dikeresaikan sendiri. Tapi libatin Allah gitu ya, dengan cara serahin semua ke Allah, lalu kemudian fokus kita dalam memperbaiki diri kita. Nah, jadi pada akhirnya di dalam Quran surat 10 ya, surat Yunus ayat 107 itu, Allah itu bilang gitu sama Quran surat Ali Imran ayat 160, silahkan dibaca sendiri ya. Oh, ini khawatir waktunya nggak cukup, bahwa Allah yang akan menolong kita gitu. Jadi, nggak ada orang lain yang bisa menolong kita kecuali Allah. Jadi, ketika kita ingin mengundang ma'unah Allah, ketika kita ingin mengundang pertolongan Allah, maka kuncinya cuma satu yaitu merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengundang ma'unah? Di dalam Quran surat Al-Baqarah 153, kata Allah, mohonlah pertolongan Allah dengan iman, sabar, dan sholat gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita mencoba menarik benar merahnya, bahwa ternyata selama ini kita itu kenapa stres, kenapa galau ketika dikasih persoalan, karena ternyata kita lagi menurun kepercayaan kita kepada Allah gitu. Menurun keimanan kita kepada Allah. Iman kepada apa? Iman kepada janji-janjinya. Jadi, Allah itu kan banyak berjanji ya dalam Al-Quran. Nah, kita sering nggak percaya dengan janji itu. Contoh kayak tadi di dalam kesulat Al-Baqarah 155, ketika Allah bilang, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pertanyaannya kita percaya nggak sama Allah gitu? Ketika dikasih ujian itu, pasti nih nanti Allah akan kasih kabar gembira. Kita banyak sekali yang nggak percaya gitu dengan ayat tersebut gitu. Apa iya-iya gitu dikasih ujian sederhana, ini mau ada kabar gembira. Tapi apa kabar gembiranya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Kemudian juga dalam Al-Quran surat Arum 156, Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya. Nah, silahkan dibaca sendiri di rumah ya, perjemahannya. Ini merupakan satu, buat umi gitu ya, sebagai bentuk sebuah frame berpikir untuk ke depan yang lebih baik. Kenapa? Karena perasaan-perasaan stress, galau, cuma sejati yang hadir dalam hidup kita itu pada akhirnya menjadi perisai rezeki gitu. Menjadi penghalang dari pertolongan Allah turun. Padahal pertolongan Allah itu banyak sebenarnya turunnya ya. Ada banyak di sekitar kita. Tapi kenapa banyak orang yang merasa jauh dari pertolongan Allah? Dikarenakan tadi ada keimanan kita kepada Allah yang masih kurang gitu. Sehingga akhirnya Allah kasih ujian itu ya untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah. Allah akan berikan janjinya kepada kita kalau kita akhirnya mengikuti Al-Quran. Itu mungkin teh materi yang bisa umi sampaikan di Jumat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kesempatan, umi bisa offline gitu ya. Jadi sambungan dari sini ketika kita ingin belajar tentang bagaimana menjadi muslimah yang ada itu, ada banyak jurus di mana rezeki gitu ya. Tadi kan muncul ketidakpercayaan kita kepada Allah gitu ya. Keimanan kita kepada Allah itu berkurang dengan adanya rasa cemas, takut. Nah itu tuh menghilangkan perasaan itu bagaimana kita ada jurusnya gitu ya. Bisa, gimana umi bisa menjadi orang yang misalnya gitu ya, ibu rumah tangga, anak gak mau sekolah gitu. Pasti marah, kesel gitu ya. Bahkan ada kasus anak tuh sampai di jewek, dipukulin gitu ya, karena anak gak mau sekolah gitu. Tapi umi dihadapin ujian tuh anak gak mau sekolah 4 tahun gitu ya. Jadi bukan cuma sehari, dua hari, tapi 4 tahun. Nah orang tuh bertanya gimana caranya, ibu bisa ngadepin anak gak mau sekolah 4 tahun, tapi kita fine-fine aja gitu, baik-baik aja gitu ya. Jadi gak stress, gak galau, dan bahkan mungkin sampai sakit gitu ya. Caranya seperti apa. Nah di mana rezeki tuh ada satu-satu jurus yang bisa kita sharing, kalau nanti ada kesempatan buat offline gitu ya. Itu mungkin teh yang saya umi sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya, mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi? Bagaimana saya, ada pertanyaan atau selesai? Baik untuk sebelum menutup. Ada sesi tanya-nya jawab dulu ya, ibu. Maga, silakan. Untuk peserta. Silakan yang mau bertanya. Sudah dipaparkan oleh pemateri kita. Kayaknya udah cukup jelas ya. Tinggal nanti direnemi lagi aja. Baca lagi terjemahan Al-Quran-nya gitu ya. Karena ini kalau buat umi sih perubahan myself berpikir yang sangat drastis banget gitu ya. Tapi ketika kita merenungi, kemudian mencoba untuk mempraktikannya itu akhirnya nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan insya Allah kita ketika ini bisa kita praktekan, kita akan menjadi muslimah yang ajaib gitu ya. Yang kalau kita nulis permintaan kita apa gitu. Allah dengan akun mudahnya menolong kita gitu insya Allah gitu ya. Dengan catatan tadi, kita bisa berusaha menghilangkan setiap kali ada persoalan, tetap tenang gitu ya. Gak ada emosi, gak ada galang, gak ada stres. Memang gak mudah, kami juga mengalami ini, bahkan sampai sekarang pun akan terus mengalami itu gitu ya. Contoh kayak kemarin anak pulang dari pondok, balik gitu ya ke rumah, libur. Pas mau balik ke pondok tuh ada aja dramanya gitu ya. Yang dia itu keren gak pengen balik gitu ya. Itu kan memang bikin perasaan orang-orang gak nyaman gitu. Cuma bagaimana caranya bisa mengendalikan itu semua gitu. Nah itu nanti dipelajari di Manak Terzeki. Ada beberapa banyak judul yang akan kita pelajari. Gimana? Ada yang mau ditanyain gak? Gimana bertanya, Umi? Ya, silahkan. Siapa? Pasti mau tidak. Bismillah. Memang betul ya, Umi. Ketika dihadapi dengan persoalan, kita... Caranya agak kenceng aja, Umi. Tes, tes. Ya, ini kecil. Terdengar, Umi? Iya, iya, iya. Karena ini apa, ada dekat masjid kan? Bismillah, izin bertanya. Betul gitu ya. Ketika kita selaku manusia biasa, ketika dihadapi dengan persoalan, memang tidak mudah dalam langsung menerima gitu. Tidak mudah menerimanya. Tapi, balik lagi memang harus khusus nuzon terhadap sesuatu yang Allah berikan. Tapi itu balik lagi ke manusia tidak mudah. Bagaimana, Mi? Cara menanggapi hal itu gitu. Jadi, supaya... Gimana ya? Kediri kitanya itu... Tidak membuat kepikiran dan lain-lain gitu. Tetap harus pengennya terus nuzon aja sama Allah. Itu, Mi. Terima kasih. Baik. Ini baru aja kemarin. Umi kan suka live di TikTok ya. Setiap abis subuh, abis beresin nonton shalat ke Bapak. Kan Bapak lagi sakit ya. Lagi nggak sehat. Sudah lama. Dan setiap abis subuh itu, Mi abis ngurus Bapak, minum susu, minum obat. Susu ini langsung live di TikTok. Nah, kemarin itu baru membahas tentang ini nih. Pertanyaan ini gitu ya. Kalau misalnya tidak husus nuzon, berarti yang ada apa? Husus nuzon ya? Ya kan? Berarti yang ada husus nuzon. Berpikir negatif. Nah, ternyata ini faktor penyebab berpikir negatif nih. Ada lima... Eh, tujuh. Tujuh penyebab kenapa orang berpikir negatif. Sehingga nanti kalau kita tahu ini, kita jadi bisa mengendalikannya ya. Yang pertama, itu lalai mengingat Allah. Gak ada di materi ya. Ini ada di luar materi. Bisa ditulis aja ya. Faktor penyebab berpikir negatif, satu lalai mengingat Allah. Dalam surat Anur 24 ayat ke-35. Waalaikumsalam, Kelsey. Ini saya juga lagi live. Jadi saya live. Semoga bermanfaat. Yang pertama, lalai mengingat Allah. Kemudian yang kedua, pengalaman tidak positif di masa lalu. Jadi kalau ada masa lalu kita yang tidak positif, itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kita hari ini. Kita akan jadi lebih mudah untuk berpikir tidak positif. Maka nanti di mana tersebut ada jurus yang namanya release for get for gift. Itu untuk bisa mengurai perasaan yang gak nyaman di masa lalu. Yang akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, faktor penyebab berpikir negatif adalah pengaruh negatif orang lain. Makanya ketika berteman, pilih-pilih teman. Karena teman itu akan sangat mempengaruhi kita. Kalau teman kita, di screening kita, teman-teman itu adalah orang-orang yang berpikir negatif. Maka kita pun akan berpikir negatif. Makanya kalau kita pengen berpikir positif, bergaulah berteman dengan orang-orang yang berpikir positif. Kemudian yang keempat, bacaan yang negatif. Nah, jadi disarim nih bacaan-bacaan yang mau kita baca itu harus yang positif. Yang ketika kita baca itu nyaman. Terus yang kelima, media elektronik. Konsumsi berita dan informasi yang negatif dari media sosial. Facebook, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu disaring sedemikian rupa. Kalau kita mendengar, kemudian nggak nyaman, tinggalin. Contoh misalnya di Facebook itu, ada banyak teman. Kita berteman dengan banyak orang. Tapi tidak semua teman membawa orang positif. Dulu saya pernah punya satu teman. Dia teman dekat. Tapi ketika dia dikasih persoalan, suaminya tidak aman dalam benar-benar tangga, itu dia power-power di Facebook. Dan dengan kalimat yang tidak positif. Ketika saya baca, itu nggak nyaman. Diri-diri sayangnya. Tapi saya nggak langsung ngeblokir. Saya jatuhri dia, kasih tahu, sekali dua kali dia nggak terima. Yaudah, akhirnya ketika dia nggak terima, saya blokir. Jadi saya nggak berteman lagi dengan dia. Kenapa? Karena setiap kali buka Facebook, lihat postingan dia itu nggak enak aja. Jadi jadinya nggak nyaman. Karena berisi dengan cerhatan yang kata-katanya nggak baik. Kemudian yang kena, membanding-bandingkan. Nah, jadi membanding-bandingkan itu ternyata pembunuh mental yang paling ampuh. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Cari sisi, ketika kita punya banyak kekurangan, pasti juga banyak sisi positifnya. Nah, maka fokus di sisi yang positif itu. Kemudian yang terakhir, faktor penyebab berpikir tidak positif adalah sudut pandang. Cara pandang kita dalam melihat persoalan. Tadi ya, rubah dengan surat Al-Baqarah 155 tadi. Bahwa di tengah persoalan itu pasti ada kabar gembira. Jadi itu, ayat itu buat saya adalah ayat yang Masya Allah, jadi yang membuat akhirnya kita mencoba untuk berpikir positif bahwa, oh pasti abis persoalan ini datang, pasti Allah mau kasih saya kabar gembira. Cuma satu kuncinya saya harus sabar. Itu, teh, penyebab kenapa kita sering seuzan. Nah, dengan kita mengetahui penyebabnya, jadi lebih hati-hati ke depannya untuk bisa berpikir tentang positif. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih, Umi, atas jawabannya. Ada lagi? Ini ada cerita. Masih mau dengerin Umi cerita nggak? Jadi, Umi punya anak laki-laki gitu ya. Kemudian waktu itu ceritanya, Umi dapat hadiah motor, terus sebulan lah ya hadiah itu datang. Mohon maaf, ini ada azan, berhenti dulu ya. Kita sedih dulu ya, karena mau gimana, nanti sampai ketemu, besok tunggu ya. Sampai ketemu, besok tunggu ya. Sampai ketemu, mau mati dulu. Sampai ketemu, besok tunggu ya. Sampai ketemu, besok tunggu ya. Sampai ketemu, people. Sampai ketemu, besok tunggu ya. Terima kasih telah menonton 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 Masalah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Alhamdulillah